Polres Karanganyar ungkap harga kenal pot brong yang disita dari puluhan hingga ratusan sepeda motor ternyata bukanlah barang yang murah. Diketahui para pelanggar yang mayoritas masih pelajar itu membeli kenal pot brong mulai dari Rp750.000 sampai Rp7,5 juta. Atas tingkat pelanggaran di Kabupaten Karanganyar yang terus memuncak, petugas mengimbau kepada pengendara untuk tetap mematuhi peraturan lalu lintas. Dikutip dari Tribun Solo.com pada Senin 17 Januari 2022, Kanitur Juali Ibda Marindra mewakili Satlantas Polres Karanganyar AKP Sarwoko membenarkan informasi tersebut. Ia mengatakan meski razia sering dilakukan, tapi para pemakai kenal pot brong tak juga berkurang. Diketahui para pemakai seperti tidak takut jika mereka terkena razia, padahal harga kenal pot brong ini tidaklah murah. Menurutnya razia yang digelar Satlantas Polres Karanganyar pada Sabtu 15 Januari 2022 malam lalu terungkap berapa uang yang dikeluarkan para remaja ini untuk membeli kenal pot brong. Digatakan olehnya dari kesaksian mereka yang terjaring razia, harga kenal pot brong itu menyentuh jutaan rupiah. Di sisi lain, lantaran rata-rata pemakai masih sekolah, para remaja tersebut mendapat uang dari orang tua masing-masing. Dia menuturkan kenal pot brong yang mereka pakai biasanya untuk kompetisi, bukan untuk jalan raya. Marindra mengatakan alasan puluhan pengendara menggunakan kenal pot brong tersebut cukup lucu. Pasalnya mereka merasa gengsi memakai saja. Lantaran kenal pot itu memiliki harga yang mahal. Marindra menjelaskan usia para pelanggar sekitar 17 tahun hingga 25 tahun. Kendati demikian, hampir semua pelanggar tidak mempunyai SIM saat diamankan oleh polisi. Diketahui mereka hanya ingin mencari sensasi berbeda di Kabupaten Karanganyar dan rata-rata 60% dari luar Karanganyar. Berdasarkan hasil razia tersebut, Marindra mengatakan pihaknya mengerahkan 13 personel mulai sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia Barat hingga pukul 23.50 waktu Indonesia Barat. Dia mengungkapkan pihaknya telah melakukan operasi penindakan pelanggaran secara kasat mata, tepatnya di wilayah hukum Kabupaten Karanganyar. Dikabarkan ada 65 kendaraan yang disita karena menggunakan kenal pot brong. Atas kejadian ini, Marindra menghimbau kepada pengendara yang melintas di Kabupaten Karanganyar untuk menggunakan alat kelengkapan kendaraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!